Setelah Kekolifahan Umayyah dijatuhkan pada tahun 132 Hijriah, lahirlah Kekolifahan baru di bawah bendera dinasti Abasyah. Namun di awal berdirinya Kekolifahan Abasyah, pergolakan masih belum usai. Pemberontakan masih kerap dihadapi oleh holifah pertama Bani Abasyah, yakni Abul Abbas As-Syafa. Hingga empat tahun berikutnya, saat kepemimpinan bergulir ke saudaranya Abu Jafar Al-Mansur, disinilah sejarah mulai mencatat prestasi Bani Abasyah. Di tangan Abu Jafar Al-Mansur, ia mengantarkan Bani Abasyah menuju kejayaannya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dengan kata lain, Abu Jafar merupakan keturunan dari paman Rasulullah SAW, yakni Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Jafar lahir tahun 101 Hijriah di kota Hamimah, Saudi Arabia. Ia lahir di saat keluarganya sedang membentuk gerakan bawah tanah secara diam-diam untuk melakukan perlawanan terhadap kekolifahan Umawi yang mulai zolim. Abu Jafar kecil tumbuh dan dibesarkan dengan nilai-nilai ilmu dan agama yang baik. Namun, terlahir dari keluarga yang sedang menjalankan misi rahasia, membuat Abu Jafar turut memiliki karakter yang keras serta penuh kehati-hatian. Saat itu, menjelang akhir kekolifahan Bani Umayah, negara dipimpin oleh holifah yang sudah semakin jauh dari nilai-nilai agama. Kepemimpinan sang holifah yang tidak bermoral mengundang amarah dan ketidakpuasan dari rakyatnya. Hingga tidak sedikit orang yang diam-diam merencanakan pergerakan untuk menghabisi kekolifahan Bani Umayah. Salah satu di antara gerakan tersebut adalah gerakan yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Termasuk di antaranya adalah Abu Jafar al-Mansur. Mereka membuat gerakan dan strategi matang untuk menyudahi masa kekolifahan Bani Umayah. Hingga puncaknya di tahun 132 Hijriah, secara terbuka mereka memaksa Bani Umayah mengakhiri kekuasaannya. Di tahun itu pula, kekolifahan Bani Abasyah resmi berdiri dengan pemimpin pertama, Abul Abbas Asyafa, Saudara Abu Jafar yang berusia 6 tahun lebih muda darinya. Meski bukan ia yang ditunjuk langsung sebagai holifah pertama, Abu Jafar tak menunjukkan kekecewaannya. Ia justru menunjukkan sikap hormatnya pada sang holifah. Pusat kekolifahan yang semula berada di Siam, di masa Abasyah berpindah ke negeri Iran. Abu Abbas Asyafa terus disibukkan dengan agenda mengamankan negara. Hingga di tahun keempat masa kepemimpinannya, sang holifah wafat. Abu Jafar Al-Mansur kemudian ditunjuk sebagai holifah pengganti. Salamu ala amiril mu'minina Abu Jafar, Abdullah ibn Muhammad. Maka mulai saat itulah, sejarah mencatat tonggak peradaban kekolifahan Abasyah mulai berkembang. Sebagai seorang holifah yang baru saja membangun sebuah negeri, Abu Jafar memiliki konsep kepemimpinan agar negerinya dapat terkendali. Abu Jafar Al-Mansur, dia adalah orang yang betul-betul membangun, meletakkan kembali fondasi kenegaraan dengan konsep dinasti Bani Abbas ya. Maka dia disebut sebagai pendiri yang sesungguhnya disebutnya untuk dinasti Bani Abbas ya. Dan dalam dia membangun, maka ternyata dia mengagumi tiga orang. Kata dia pemimpin, raja itu ada empat. Ada satu adalah Muawiyah, kemudian ada Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, dan saya, kata Abu Jafar. Itu artinya bahwa dia menjajarkan dirinya dengan orang-orang besar yang sebelumnya dia kagumi. Padahal kita perlu ketahui, tiga-tiganya ini adalah dari dinasti Bani Umayyah. Muawiyah dari pendiri dinasti Bani Umayyah, kemudian juga Abdul Malik, juga Hisham bin Abdul Malik. Ini menunjukkan bahwa walaupun seorang Abu Jafar, dia harus berhadapan dengan dinasti Bani Umayyah, tetapi sesungguhnya, dia tetap bisa berpikir sangat jernih. Dia tidak mudah membantai seperti saudara sebelumnya, yaitu Abu Abbas Asafah. Dia bisa berpikir jernih, bahkan kalau memang musuh perlu dikagumi, ya dikagumi, walaupun mereka bukan musuh. Karena Abu Jafar tahu persis, ini sahabat mulia Muawiyah, ini orang-orang yang hebat. Artinya tidak segan-segan dia untuk memuji secara dinasti berseberangan, dia memuji orang yang ada di seberang sana, karena memang dia menyampaikan dengan sangat objektif bahwa dia adalah orang-orang hebat. Pemikiran tersebut ia wujudkan dengan mengubah wilayah yang ia jadikan ibu kota. Tahun 145 Hijriah, ia memilih Baghdad, sebuah kota yang sepi dari pertikaian, menjadi ibu kota pemerintahan. Bagaimana sebuah negeri menjadi damai, nyaman, bisa makmur, besar, kalau ibu kotanya saja tidak nyaman. Ibu kotanya penuh dengan kekacauan. Ini yang harus dicontoh, Abu Jafar sampai memindahkan ibu kota, kalau memang taruhannya adalah kenyamanan sebuah negeri. Maka dia membangun Baghdad, yang kita kenal hari ini. Baghdad, dia membangun Baghdad itu dengan strategi. Bahwa pertama, Baghdad jauh dari dari semua pemberontakan itu. Sehingga nyaman. Dia mengatur sebuah negera nyaman. Kemudian Baghdad itu, dia bangun juga dengan strategi agar dia mudah menjangkau kota-kota yang lain. Dari tahun 145, dia mulai dibangun, dan menurutkan waktu 4 tahun, sampai 149 Hijriah kurang lebih, dia membangun kota Baghdad itu. Dan disebutkan itu menghabiskan dana sekitar 18 juta dinar. Itu dasar, resiko mengindahkan sebuah ibu kota. Dan inilah kota yang sangat bersejarah, berabad-abad lamanya nanti. Setelah kota ini dibangun oleh Abu Jafar al-Mansur, menjadi kota nomor satu di dunia. Pusat peradaban, pusat ilmu, pusat segala-galanya, ketika dinasti Bani Abbas ia mencapai puncaknya. Berbagai strategi yang ia upayakan untuk mengamankan negara, tak serta merta berjalan mulus. Di awal masa pemerintahannya, Abu Jafar juga disibukan oleh aksi pemberontakan yang berasal dari berbagai kalangan. Bukan hanya dari sisa kelompok Bani Umayah dan kelompok lainnya, pemberontakan juga datang dari kalangan keluarga dan panglimanya sendiri. Mereka bersaing untuk memperbutkan kursi kekuasaan yang diduduki Abu Jafar al-Mansur. Namun, secara bijaksana, Abu Jafar mampu memadamkannya. Abu Jafar al-Mansur memimpin 22 tahun, itu 15 tahunnya dihabiskan untuk memadamkan pemberontakan. Namanya sebuah dinasti baru, maka selalu ada saja orang-orang yang ingin memberontak dengan banyak alasan. Dan itu Abu Jafar menyelesaikannya dengan cara yang dari mulai yang lembut sampai yang tegas. Ini artinya bahwa Abu Jafar tidak serta-merta membawa pasukan menghabisi, tidak. Bumi hangus, tidak. Abu Jafar adalah orang yang berilmu, adalah orang yang beriman, maka kemudian dia akan dekati. Dia akan dekati, menggunakan pendekatan. Kalau tidak, maka terpaksa dia harus menggunakan pasukan karena kestabilan sebuah negeri muslim jauh lebih berharga dibandingkan kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan oleh para pemberontak. Kemudian, Abu Jafar al-Mansur, ketika mendirikan dinasti Bani Abbas di timur, di barat itu sebenarnya sudah ada dinasti Bani Umayyah, artinya penlarian dari Bani Umayyah di timur lari ke barat, itu berhasil mendirikan sebuah negeri besar, yaitu Andalus. Abu Jafar sempat mengirimkan pasukan ke sana, tapi ternyata pasukan Abu Jafar kalah. Tapi setelah itu Abu Jafar mengatakan bahwa dia tidak akan lagi mengganggu Andalus, biarkan Islam besar di timur dan Islam besar di barat. Itu juga kelapangan hati seorang Abu Jafar. Abu Jafar ingin memastikan saja bahwa mari besar bersama-sama, tidak usah saling mengganggu. Itu menjadi menarik. Bahwa tidak ada kekacauan atau saling mengganggu. Yang ada, mari kita besar bersama-sama. Islam besar di timur dengan dinasti Bani Abbas dan Islam besar di Andalus dengan dinasti Bani Umayyah. Di sela-sela kesibukannya memadamkan pemberontakan, Abu Jafar tetap menjalankan pembangunan di wilayahnya. Dia giat berusaha membangun perekonomian negara. Sejarah mencatat, Abu Jafar merupakan holifah dari Bani Abbasyah yang paling hemat dalam mengeluarkan anggaran. Sikapnya yang hemat tersebut justru mendapat kritik dari para sastrawan yang sudah terbiasa menerima hadiah atas karya yang mereka bacakan pada sang holifah. Salah satu kisahnya yang paling dicatat sejarah adalah kisahnya bersama penyair Al-Asma'i. Orang-orang yang biasanya mendapatkan uang dari khalifah itu jadi tidak mendapatkannya lagi. Contohnya adalah para penyair. Karena kebiasaan dahulu adalah para penyair itu datang ke khalifah memuji khalifah dengan menggunakan syair yang dia buat sendiri. Dengan itu, kalau nanti khalifah suka dengan syairnya, maka akan diberi uang. Itu khalifah bisa memberikan uang berapa saja. Tapi sejak zaman Abu Ja'far Al-Mansur, maka Abu Ja'far Al-Mansur sudah tidak lagi mau memberikannya. Tentu ini menimbulkan keprihatinan bagi seorang penyair sekelas Al-Asma'i. Ini seorang sastrawan hebat dalam sejarah Islam. Al-Asma'i sedih tentu melihat para sastrawan tidak lagi mendapatkan jatahnya. Maka Abu Ja'far Al-Mansur saat itu menyampaikan tantangannya. Tantangannya adalah bahwa saya baru akan memberikan uang kepada penyair yang membacakan syair tulisannya sendiri, bukan karya orang. Semua penyair menulis sendiri. Tapi Abu Ja'far Al-Mansur memang ingin mengerjai saja kepada para penyair. Karena aslinya adalah Abu Ja'far Al-Mansur yang cerdas. Jadi sekali dia mendengar syair, dia hafal. Kemudian dia punya pembantu, ada dua orang, yang satu hafal dua kali mendengar, yang satu hafal tiga kali mendengar. Maka kalau ada penyair datang, Abu Ja'far mengatakan itu sudah tidak baru, saya pun sudah hafal. Padahal sebenarnya bukan baru, dia baru sebenarnya, tapi Abu Ja'far sekali mendengar hafal. Begitu Abu Ja'far membacakan, itu sudah dua kali dibacakan oleh penyair dan Abu Ja'far. Maka pembantunya yang dua kali mendengar hafal itu bisa membacakan ulang. Yang ketiga, begitu seterusnya. Sampai kemudian penyair pun heran. Kok bisa? Ini saya buat baru semalam. Kok bisa dikatakan syairnya, bukan syair baru. Nah, itulah yang kemudian membuat para penyair yang kemudian mengeluh dan Abu Ja'far tidak memberikan uangnya. Maka Al-Asma'i kemudian berencana membuat, mengerjai holifah, maka dia membuat syair yang sangat sulit untuk dihafal. Dia syair, tapi sangat sulit untuk dihafal. Dan barulah kemudian, begitu Abu Ja'far tahu bahwa ini adalah kerjaan Al-Asma'i. Al-Asma'i mengatakan, saya tidak meminta hak saya, tetapi saya ingin Anda mengembalikan haknya para penyair. Kalau memang mereka menulis dari karya mereka, ya berikan hak mereka. Sejarah mencatat, Abu Ja'far merupakan holifah dari Bani Abasyah yang paling hemat dalam mengeluarkan anggaran. Ia memahami, sebagai seorang holifah yang baru saja membangun negara, ia membutuhkan khas negara yang tidak sedikit. Agar perekonomian semakin maju, Abu Ja'far juga memperbaiki jalur perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Dan benar saja, di masa Abu Ja'far memimpin, ia berhasil membangun perekonomian di wilayahnya. Dan dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang sebenarnya terhitung pelit. Mungkin bahasa pasnya bukan pelit, bahasa pasnya adalah sangat berhati-hati mengeluarkan uang negara. Tapi sangat wajar kalau kita melihat bahwa ini adalah tahun-tahun pertama membangun sebuah peradaban, maka harus irit terhadap anggaran negara. Abu Ja'far al-Masur sangat irit, sangat irit terhadap uang negara. Dan hasilnya, hasilnya adalah sangat luar biasa. Bahwa ketika menjelang akhir kepemerintahannya, menjelang akhir kehidupannya, dia berkata pada putranya, Al-Mahdi, bahwa dia katakan, saya sudah tinggalkan harta negara yang cukup untuk menggaji 10 tahun semua pegawai negara. Bayangkan, ada APBN yang surplus. Surplus dia, dia anggaran negara yang berlebih sampai dia katakan, ini saking besarnya, saking lebihnya, maka cukup untuk 10 tahun operasional negara ini. Ini adalah hasil dari strategi dia membangun negara dan berhati-hati di dalam mengeluarkan harta negara. Tentu, ini semua adalah gabungan antara kehati-hatian dan kejujuran. Kalau ini ceroboh, yang satu adalah orang yang ceroboh terhadap harta negara, mubadir, keluarkan hal yang tidak ada gunanya. Di sisi yang lain adalah mereka yang mengambil harta negara dengan cara yang haram, maka terjadilah kerugian negara besar-besaran. Tak hanya dari segi ekonomi, Abu Jafar yang merupakan seorang yang cerdas juga memajukan bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah, dialah sang holifah yang pertama kali membangun perpustakaan umum di dunia. Hingga tak heran jika kemudian Bahdat menjadi kota nomor satu di dunia di tangan kekolifahan Bani Abasyar. Sepanjang usianya Abu Jafar menjadi holifah, ia tak henti mengamankan negara dan terus membangunnya. Di balik sikapnya yang tegas, Abu Jafar juga tercatat memiliki hati yang begitu lembut. Ia seringkali tersentuh saat mendengarkan lantunan Al-Quran dan nasihat agama. Di tahun 158 Hijriah, Abu Jafar berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di tahun itu pula, di tengah perjalanan Abu Jafar memenuhi panggilan suci, ia justru dipanggil menghadap sang pencipta. Abu Jafar Al-Mansur wafat setelah 22 tahun memimpin dan berhasil menjaga stabilitas negara. Ketika dia berpamitan kepada putranya, dia mengatakan bahwa aku sudah tinggalkan untukmu anggaran negara yang cukup untuk menggaji 10 tahun lamanya. Artinya anggaran negara yang sangat besar. Dan ini juga menunjukkan bahwa pelajaran buat kita, ayat yang mengatakan waliyahshalladina lautaroku min khalfihim durriyatanti'afan khofu alaihim. Tidaklah para orang tua takut meninggalkan generasi yang lemah setelah dia. Maka siapkan sebaik mungkin seperti Abu Jafar menyiapkan segalanya. Begitu dia tinggalkan, maka anak-anaknya adalah anak-anak yang kokoh, bukan anak-anak yang lemah. Dan disinilah, disinilah maka Abu Jafar berangkat, setelah peristiwa itu berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi Qadarullah wa masya'afa'al bahwa menjelang masuk pintu gerbang kota Mekah kemudian Abu Jafar sakit dan meninggal sehingga dia dimakamkan di kota Mekah dan disebutkan oleh riwayat bahwa Abu Jafar sempat berdoa Allahumma barik li fili qa'ik Ya Allah berkahilah aku pada pertemuan denganmu. Jadi subhanallah menutup doa yang sangat baik Allah berkahilah aku pada pertemuanku ini akan menghadap kepadamu Ya Allah. Dialah Sang Holifah yang menjadi peletak tonggak dan fondasi kokoh dinasti Bani Abasyah hingga 300 tahun lamanya. Bahkan kekolifahan dinasti Abasyah juga melahirkan para pemimpin besar sekaliber Harun Ar-Rasid yang berhasil membawa peradaban Islam ke puncak tertinggi. Rahimahullah Abu Jafar Al-Mansur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!